Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat semua sahabat aspek sindo di seluruh Indonesia Saya Siti Haya, Taruh Kursi Teknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta Prodi Penyeluhan Perikanan akan mengajak sahabat aspek sindo di seluruh Indonesia Untuk melihat kegiatan kemaritiman yang ada di klo seluruh Salah satu klo terluar di Indonesia di bagian barat Provinsi Aceh Selamat menyaksikan Sahabat aspek sindo, kita pasti sering mendengar bahwa Indonesia merupakan negara maritim Sebenarnya, apa itu negara maritim? Sederhananya, negara maritim adalah seperti Indonesia Yaitu negara yang memiliki lautan yang luas Tentunya didukung dengan berbagai potensi yang luar biasa Kegiatan kemaritiman Kegiatan kelautan dan perikanan Pastinya berhubungan dengan laut Dimana selalu beragam dan berkembang Salah satunya adalah di Pulau Simulu Yang diselilingi lautan yang luas dan potensial Kegiatan kelautan dan perikanan di Simulu Seperti budidaya komoditas laut unggulan Yaitu ikan kerapu, ikan kakap, dan lobster Yang menjadi komoditas ekspor unggulan Simulu Lalu terdapat kegiatan penanaman mangrove Yang menjadi aktivitas dan hobi masyarakat Simulu saat ini Kemudian terdapat kegiatan penangkapan ikan Dengan berbagai teknik dan metode Yang terus berkembang dengan tetap memperhatikan keleskarian ekosistem Salah satu kegiatan penangkapan ikan Yang terus dilakukan dan menarik perhatian masyarakat Simulu Adalah jaring tarik pantai Atau di Simulu disebut puke Kegiatan penangkapan ini Memerlukan kerjasama Dan kesabaran dalam menarik jaring Sistem kerjanya adalah Dilakukan dengan dua tim Dimana setiap tim Biasanya diisi oleh 4 hingga 5 orang Tapi Juga banyak masyarakat yang tertarik Untuk membantu menarik jaring Kemudian tali jaring ditarik Sesuai ritmo para nelayan serentak Terdapat satu orang di belakang yang menyusun jaring Kemudian bergantian ke depan dan ke belakang Menarik jaring hingga akhir Dan mendapatkan hasil tangkapan Walaupun sebenarnya yang memiliki jaring ini Hanya satu atau dua orang Tapi banyak masyarakat yang membantu Dan akan diberi upah yaitu ikan hasil tangkapan Karena penangkapan ini biasanya dilakukan Hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah saja Namun jika berhasil mendapatkan ikan yang besar Atau harganya mahal Maka akan dijual oleh pemilik jaring Kepada masyarakat sekitar yang sudah siap Untuk membeli sebelum jaring sampai Kegiatan penangkapan ikan dengan jaring tarik pantai ini Atau disimul-disibut buke Pasti sering dilihat oleh sahabat aspek sindo Walaupun begitu Tetap menarik perhatian kita semua Untuk mencobanya bukan? Pada dasarnya Kegiatan masyarakat Indonesia Mayoritas selalu berhubungan dengan laut Aku dan laut Kamu dan laut Kita dan laut Selalu berhubungan karena kita Indonesia Karena kita kepulauan Karena kita dikelilingi lautan Aku, kamu, kita dan laut Seperti itulah potret kecil dan sederhana Tentang aktivitas kelautan dan perikanan di Pulau Simelung Dimulai dari hal kecil dan sederhana ini Manfaat Indonesia sebagai negara maritim dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia Dimana manfaat kecil dapat tumbuh menjadi manfaat yang besar Dan manfaat yang sederhana dapat berkembang menjadi manfaat yang kompleks Dari pesisir Pulau Simelung, saya Siti Haya Aspek Sindo Satu laut, sejuta manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!